Bagaimana cara memperoleh perusahaan dan metodologi yang menarik? Banyak cara memperoleh perusahaan dan metodologi yang menarik. Tapi itu sebanyak apa yang akhirnya ada masalah di beberapa perusahaan yang akhirnya meskipun di approach dengan cara memperoleh perusahaan, sepertinya hasilnya sangat berbeda. Mungkin ke arah yang 180 degrees, tapi ternyata lebih baik dari kita pikirkan. Banyak yang hasil itu mengkhianati proses, tapi sebenarnya menyebabkan hasil yang lebih baik dan berbeda. Let me try to answer. We have surveyed companies yang doing transformation sebenarnya over multiple years. Terus yang unik nih, tiap kali tuh hasilnya 30% sukses, 70% not successful. Untuk perubahan transformasi. And the survey has been run for. Sejak saya masuk ke Kinsey, kayaknya tiap 3 tahun ada surveynya keluar. And for some reason hasilnya hovering di situ. Tapi mungkin kalau di double click lagi, what caused some transformation to fail? Interestingly, it's not hal-hal kayak the money or something else. Tapi it's usually the management behaviors. Not supporting the change. the leadership, behaviors, leadership, sponsorship gitu kan. Jadi sebaliknya, saya berpikir kalau saya lihat experience saya, company that achieves sukses dan akan lebih gitu ya. Usually it's because you have a group of leadership, right? That is just obsessed with basically getting it done. A recent example gitu ya. We helped build a platform yang company-nya sebenarnya udah punya platform-nya ini gitu ya. Sort of a payment platform gitu for company. When it was started, it was 300.000 people in the platform gitu ya. We helped for six months. Bangun kebiasaan untuk agile apa segala macem. Kerja dengan leadernya. Make sure bahwa leadernya dari perubah dari traditional company. Think about, you know, this is what I want on the feature into customer. Say, there is a feature. When we finish, it was 1 million gitu. Six months after we left, without us, 2 million. Naik terus. Naik terus gitu ya. And if I look at what happened gitu ya, it's because the leadership consistently pushing, consistently raising the aspiration. Jadi, tadi kalau hasilnya bisa lebih yang diharapkan. Dramatik ya, Bu Filia ya? Dramatik. Dramatik gitu. Jadi, and I'm very happy by the way. As a consultant itu, orang suka bilang kalau consultant, oh ya kalau dipanggil buat fixing things, you're happy because you get the job. Satisfaction doesn't come from fixing things. Satisfaction comes kalau the client goes to excel. Excel gitu kan. Then we can talk about something else gitu kan. Help them excel on the different platform gitu. So, part of me think that yang selalu sama itu adalah ini. The existence of the leaders that continue to, you know, push for a higher aspiration. Ada yang lain sih, ada yang lain. Ada yang lain biasanya, tadi kan bilang juga kadang-kadang how to keep things consistent gitu ya. In many organization di mana transformation is difficult, we also see, we usually recommend transformation office ya. Terus terang gitu ya. Karena ibaratnya kita mau nyanyi lagu yang berbeda dengan lagu yang lama, itu kan harus ada yang ngatur rhythmnya. Rhythmnya lagu klasik sama lagu jazz beda gitu ya. Pemain pianonya mungkin ya pemain piano yang sama, but you need someone who orchestrate the rhythm. Jadi, biasanya we also, you know, leave behind some thinking. You know, you need some sort of orchestrator that plays a rhythm. A third component, sorry kalau terlalu corporation kasih tau ya, let me stop gitu ya. Tapi the third component yang biasanya ada juga, if you need to build the capability, you need to build the capability gitu ya. Either in the form of a center of excellence kah, atau recruiting new people gitu ya. Itu usually juga determinant of success. Again, karena baliknya ke people gitu. So, interestingly, walaupun mungkin orang mengenal kita sebagai strategi consulting, major part of things that we do in Indonesia biasanya involve building capability. Jadi, contoh yang tadi saya cerita gitu ya, yang dari 300 ribu ke 1 juta sampai 2 juta setelah tinggal, because they also recruit people. Jadi, gak cuma leadershipnya bagus gitu ya, rhythmnya ada, tapi they also bring. Gimana sih caranya jadi tim player yang baik? Kadang itu kita dalam suatu tim, harapannya tim kita tuh punya standar kerja yang sama dengan kita. Tapi, ternyata belum. Nah, untuk cara istilahnya, gimana sih kita bisa delegasikan tugas itu, agar memang semuanya bisa empower gitu, Bu. Ada tips atau kiat khusus gak dari bu pilih ya. Terima kasih. Kasih konteks kau kerja di industri apa, paling gak kalau gak bisa disebut nama perusahaannya. Iya, manufaktur. Dan kau report ke, apakah itu si level yang tempat kau report atau bukan? Tidak. Aku spesialisasi, coach. Oke. Industrinya? Pulp and paper. Pulp and paper. Usiamu, kalau boleh tahu? Kan buat nazir, aku nanya aja. 34, coach. 34, oke. Terima kasih, coach. Ayo, Bu Filia. Oke, oke. Interesting ya. Tadi ngomongin tentang basically, how do you work with teams? You're thinking sih. Pembelajaran saya ya. Karena itu juga, saya lagi ingat proses saya waktu itu jadi dari associate team music ke project manager gitu kan ya. Different people have different strengths and style. Mungkin itu yang kita pertama harus appreciate. Karena kadang-kadang, not everyone is the same like us gitu ya. Tapi, we need to understand where they come from and how to motivate them. Jadi, one of the biggest learning I have itu sebenarnya belajar MBTI, Rene. Okay. MBTI. Ya kan? Karena, dan kalau kami di team itu biasanya pertama kali jadi satu team, kan team saya kadang-kadang campuran orangnya tuh. Team news korang ada orang Itali, orang Singapur, orang Indonesia gitu kan. So, it's coming from very different culture. MBTI is one of the first thing that I usually ask gitu ya. Karena I learn from the beginning, kadang-kadang ada orang-orang yang saya rasa nggak match atau nggak bisa manage. Ternyata sebenarnya karena MBTI preference-nya berbeda gitu ya. Saya present apa namanya sesuatu yang conceptual gitu kan ya. Ditanyanya ini detailnya mana gitu kan atau sebaliknya gitu kan. Ini kenapa orang ini ngasih detail dulu, padahal gue mau tahu story besarnya gitu kan. Jadi, understanding of a style preference, I think it would be helpful in collaboration gitu ya. Terus kedua, mungkin juga ini ya, the classic matrix of skill wheel kali ya. Itu buat aku masih sangat relevan gitu. Selain individual preference, to understand where is the skill wheel. Kalau yang skill wheel-nya dua-duanya tinggi, ya itu dikasih wonang aja. Karena kalau yang skill wheel-nya tinggi tapi dipelototin, lama-lama nggak termotivate orangnya gitu kira-kira gitu kan ya. Terus kalau yang low wheel tapi high skill, ya harus cari-cari cara lah motivasinya gimana gitu kan ya. Mungkin kalau ibaratnya saya dikerjain di satu klien, oh ini bukan not their favorite industry misalnya gitu ya. I need to find another way. Oh mungkin pasangin dia sama klien yang exciting gitu kan ya. Atau not your favorite industry but your hobby is analytic, ya gue cariin kerjaan lu yang piece-nya analytic lah kira-kira begitu gitu ya. Nah kalau low wheel, low skill, nah itu that's also by the way part of the decision as well. To think like is this the right fit in terms of the project owner. Jadi mungkin itu tips sedikit ya. Mungkin agak klasik dan frameworky tapi for me it really works. It helps gitu ya, it helps gitu. Jadi itu. Terus kalau, itu collaborate kalau ke tim ya. Kalau collaborate sesama gitu atau ke atas, saya balik ke yang tadi gitu. Why I didn't collaborate with my colleagues itu sebenarnya karena mindset saya yang membatasi. Karena saya merasa kalau saya yang juara serving klien itu, you know, I'm the one who's a champion. Apparently it's top gitu kan. Mindsetnya harus kalau kita menang, kita menang bersama gitu ya. Your problem is my problem and vice versa gitu. Jadi itu tambahan sedikitnya. Tapi ada nggak sih kan ada McKinsey Way, ada value-nya McKinsey. Ada nggak project atau klien yang di drop oleh McKinsey? Karena pada saat prosesnya atau ketika melihat company-nya itu kayaknya konflik. Ya, sama value-nya McKinsey. Karena ada konsultan juga yang apa aja terabas apa aja diambil. Kalau gue kerjain deh. Kalau McKinsey kayak gimana tuh? Mungkin bisa share. Thank you. Ini maaf Filya, saya nyambung juga pertanyaan Rizal. Maaf ya Rizal, aku nggak invite dirimu. Dia basically menarik sekali. Dia bertanya bagaimana Anda melihat kompetitor Anda juga. Dia juga menyebut di sini waktu jaman BGS Pak Budi Sadikin untuk dengerin Bu Filya, dengerin kawan-kawan dari BCG, dari Bain gitu. Bagaimana Anda melihat kompetitor Anda? Ini dua hal yang menurut saya berhubung. Silahkan. Oke. Yang pertama dulu ya terus yang kedua. By the way, McKinsey Indonesia is not only me. We have 10 partners in Indonesia. And actually 20 partners and junior partners. Jadi, moga-moga kedepan bisa dikenalin lagi gitu. We can invite them if they're cool and fun like you. Okay, okay, okay. I will screen them for you. I will find the cool and fun one, right? Setuju, setuju. Setuju, setuju. Tadi itu ya Mas Wing bertanya tentang apakah ada proyek yang kita nggak bakal kerjakan. Ada sih? Ada gitu ya. Jadi, biasanya beberapa screeningnya ini begini. Satu, can we create disproportionate impact? Disitu. Disproportionate impact. Jadi, gini. Saya belak-belakan aja ya. Our commercial usually on the higher end gitu kan. Kalau McKinsey gitu kan. Tapi, it's a concept of return ya. Jadi, kita harus bisa percaya bahwa the impact we bring is 5 to 10x of our fees. Kalau nggak, nggak masuk akal dong. Gue masuk, lu kan rugi gitu kan. Intinya gitu. Jadi, basically, itu yang pertama gitu. Jadi, orang datang, kita lihat proyeknya. Ini bener nggak sih kalau kita masuk, impactnya tuh 5-10x kita gitu. And on that basis, kita pernah kok orang yang masuk gitu ya, terus kita bilang, boleh nggak kita rekomendasikan konsultan lain gitu ya. Karena kita merasa, terus udah gitu terus sekarang gue juga bingung ngomongnya gitu ya. Bukannya mau sombong tadi, kira sombong gitu kan. Tapi kan, itu nggak. Ya, maksudnya itu. That's not our value. Karena our value is to give disproportionate impact gitu kan to client gitu. Itu contoh satu mungkin gitu ya. Contoh dua. Some of our value is also around people ya. Karena, apa namanya, we want to improve our client performance significantly, tapi juga unrivaled environment for our people gitu. Itu aku pernah ada satu yang happen to me gitu ya. I was a project manager Dan gitu. Ini kliennya multinasional di Indonesia gitu. Something about talent strategy of that company gitu. Kita udah kerjain, first place-nya udah bagus, dia happy gitu. Itu kita mau masuk ke fase dua, dimana kita bantu dia buat implement nih. Revamp. Dia punya value position, lihat recruiting, apa segala macam. Eh, si klien di Indonesia tiba-tiba datang ke saya bilang, Gu Filia, saya nggak mau semua timnya. Saya mau project manager-nya doang. Ditambah leadership deh. Gitu. Gak kira project manager sama leadership deh. Gitu lah gira-kira gitu kan ya. Wah, saya waktu itu kan itu saya lagi di, lagi di window tuh. Mau apa, masuk ke tingkat yang lebih jauh gitu kan ya. Okay, so I'm very tempted to show continuation of client blablabla gitu kan. Jadi saya ngobrol sama Kaushik. Kaushik itu dulu managing partner Indonesia. Sekarang managing partner Saudi Asia gitu kan. We have to do this. Kliennya gini-gini. Ini project manager-nya mau kok terusin. Sorry, saya waktu itu deket ke partner gitu ya. Project manager-nya yang dia minta gitu. Mau kok dia project manager-nya juga ya rada-rada takut. Tapi udahlah, gapapalah kayaknya. It's cool and everything gitu kan. Kaushik, who's the, you know, my more senior partner back then gitu. Itu bilang sama saya. Waktu itu saya inget. Saya diajak makan siang gitu. Ngajak kopi bentar gitu. Bentar ya. Can we pause? Tadi ngomongin pause nih. Dia bilang, can we pause for a second? What would the impact on the development of this project manager? If we leave him in this project? Wah, itu gue kayak dikepak juga gitu kan dalam hati gitu kan. Dibiarin sendiri nggak ada tim. How do I develop as the project manager if I don't have a team? Oh, like my ego come in kan bilang, oh enggak kan ada tim dari klien. Well, okay fine. Tim dari klien, they will be under the client's authority kan gitu kan. Would he has control? Would we be able to deliver the impact that we said we would gitu. Sebagai manapun yang diberikan gitu kan. On top of that, is he developing gitu kan. Karena the project manager develop kalo timnya juga nge-push. By the way, if that's the case, Terus kita antara saya sama si Kausik juga nggak kasih supervisi yang tepat. We don't give the right apprenticeship. So we should say no. Wow. Menurut lo gimana gitu kan. Dan gue lah kayak, bener juga ya. Bener juga. Bener juga. Bener juga gitu kan. Wow. Dan itu di tepi dimana almost my election ya. Itu the second round. Tadi kan yang pertama yang nggak jadi. Ini the second round nih. Jadi ini juga posisinya kalo gue nggak dapet ini juga bisa ada dampaknya gitu kan ke election gitu kan. But that was the right thing to do gitu kan. Jadi terus gue balik sama dia ke Indonesia headnya nih multinasional terus kita bilang, Maaf nggak bisa ya tapi kita siapin loh organisasi kami buat terusin gitu. Kita nggak bisa gitu. Tapi we prepare your organization to continue. Kita siapin segala macem dashboardnya apa segala macem timnya kita training segala macem. Itu bolak-balik tuh regional headnya Indonesia headnya balik ke kita minta lagi. Kita tuh bilang nggak gitu. And that one was because of the values on the people side gitu. Bener-bener apa kesannya saklek tapi memang kalo emang dibandingkan long term sama short term ya cara pandangnya nggak bisa nggak harus begitu jadinya. Iya. And that's what the value is then. For us the values is bener important gitu ya. Jadi every year itu kita punya namanya values day dimana setengah hari atau satu hari tuh we really look into our values and reflect gitu ya. Biasanya tiap tahun itu beda gitu. Because that's the one that binds us together gitu. Dimanapun kita berada. Makanya kalo ketemu tuh timnya dari mana-mana tiba-tiba kerjanya bareng gitu. Jadi satu meeting tiba-tiba jalannya bareng. Biasanya tuh karena harusnya sama gitu kan. Dan itu orang-orang dari seluruh dunia. McKinsey mereka datang bicara super fokus pada klien tertentu. Terus lepas lagi untuk masuk ke yang lain. That I cannot even imagine the kind of discipline untuk bisa putih yourself in that situation. Wow, super interesting. Are you clear, Wing? Any follow up questions? Thank you, thank you. Bu Filia, thank you Coach. Mungkin menyambung ke yang Rizal tadi belum-belum sempat. Ya, yang tadi pertanyaannya itu tentang kompetitor gitu ya. Rizal tuh dari pupuk Indonesia, Bu Filia. Oh, oke, oke. Dia akan kirim CV ke Bu Filia sebentar lagi. Pak Gus Rizal masih di... Eh, bukan-bukan salah-salah. Masih ada bu. Masih-masih ada ya? Masih-masih ada. Masih-masih. Salam buat Pak Gus Rizal. Salam buat Pak Gus Rizal gitu. Kompetitor ya, jadi mungkin saya ngomong... Jadi mungkin gini, to be fair, I've never been in kompetitor. Jadi buat bandingin kan susah kalau gue nggak pernah ada kompetitor gitu ya. Tapi I'll share you some of the things that... How I see it gitu kan. Satu, dulu pernah ada yang ngajak saya ke kompetitor, by the way. Gitu ya. And I wouldn't say which kompetitor gitu. Tapi waktu itu yang dibilang adalah, oh, that kompetitor profit poolnya itu lokal. Jadi yang dibilang, oke kalau lo masuk ke sini, whatever you create di Indo, lo nggak usah bagi-bagi. Lo share di situ. Nah, McKinsey is global profit pool. Itu makanya tadi yang Rene bilang gitu. Tim saya nih, I help one of the transport logistics company di Indonesia. One of my junior partner itu dari Itali. Yang ngerjain transformasi di Itali. Gitu. And we have expert from Russia. Russia Railways. Bagian dari tim kita juga gitu ya. Wow. So, global profit pool has the benefit bahwa kalau kita mau, apa, gotong koyong, ngerjain di sini, semua dateng. Semua dateng. Semua dateng, semua dateng gitu ya. Ya, nggak hitung-hitungan lah. Ya, nggak hitung-hitungan gitu ya. I help one of the media company di Indonesia build their digital advertising proposition. Partnernya dari India. Ya, pernah ngerjain something for media also di sana gitu kan. Jadi, that's, you know, that is our daily life gitu ya. I'm not saying one is better than the other. Kata, gue sih cocok-cocok kan terus terang gitu kan ya. Kalau saya lebih cocok di dunia yang, I really enjoy this like a global collaboration yang nggak hitung-hitungan gitu kan. Some other people probably more motivated because, you know, you really push your, you know, local clients and you benefit from your local clients. It's okay gitu ya. For me, aku lebih appeal di situasi di mana it's a global profit pool. Jadi, mungkin itu satu distinction-nya gitu ya. Nah, global profit pool ini juga another distinction that I'm quite proud of about McKinsey adalah, McKinsey satu-satunya yang punya McKinsey Global Institute, which is a global think tank. Jadi, kalau sering ngeliat, McKinsey suka banyak artikel kan ya yang tentang job loss, job gain. By the way, Indonesia not job gain ya, ini pesan sponsor. Karena orang media tuh suka kalau kita cerita risetnya yang diambil job loss-nya doang. Kira-kira, sebenarnya. Not job gain, tapi reskilling itu PR besar buat kita itu. Sorry, pesan sponsor gitu ya. Jadi, ini salah satu... Boleh, boleh, boleh. Silahkan. Sambil cari job loss job gain, Indonesia. Nanti aku pasting link-nya di sini. Jadi, this is yang saya posting ini, example of salah satu produk McKinsey Global Institute. Kalau multi-click boleh gitu ya. Jadi, because we are global profit pool, we can invest in McKinsey Global Institute. McKinsey Global Institute itu independen, jadi nggak ada partnernya. So, you know for sure kalau ada riset di situ bukan karena somebody sponsoring it gitu ya. Karena we believe it's actually an important topic dan nggak ada benefit siapa-siapa gitu. And therefore, for me, ya gini ya, karena mungkin ada merah putihnya juga ya. Ya, saya juga suka meragukan sesuatu yang ada greater impact-nya for Indonesia. For me, having access to McKinsey Global itu valuable. Karena yang saya posting itu kan versi Indonesia. Tadinya tuh versi global. Terus saya ngomong, ini siapa lo versi Indonesia nih? Karena ini penting topiknya buat Indonesia. Bikinlah kita sama-sama versi Indonesia gitu ya. So, that part I really enjoy from McKinsey. And I think that one actually, you know, other people don't have gitu ya. Now, is it good to have competitors? Itu sama dengan saya ngomong dengan klien saya gitu kan ya. It's good to have competitors because they keep you on your edge gitu kan. To continue to innovate, to continue to think how to be better gitu kan. So, I think it's a good thing. But I also think that different people have different, ini kali ya, value proposition different fit juga gitu. Thank you so much again. It's a question of values. Are we clear about our values or not? And I think thank you for saying you're so firm in the values that you believe. Nggak segan mengkomunikasikan itu dan menerjemahkannya ke dalam keputusan-keputusan yang mungkin dalam termasuk kurang, gak terlalu asik. Tapi itu menarikmu dengan baik dalam kejahatan. Terima kasih banyak. Di awal kita berjanji supaya dengar dari Pak Dwi juga. Jadi apa pikiranmu berkerjasama dengan, kalau tadi kan Filia bicara dari penyedia layanannya dari McKinsey, tapi kamu adalah salah satu di antara mereka yang menggunakan McKinsey. Apa pikiran, komen, apa yang kita bisa belajar dari kedisiplinan itu malam ini? Atau ada kisah lain, mungkin? Oke, baik. Makasih, Reni. Makasih, Bu Filia. Jadi selain saya sebagai user, dulu juga saya kompetitornya Bu Filia. Jadi gini, kalau kita kembali ke awal dari topik tadi kan, ya result yang awal dicontohkan oleh Bu Filia gitu, tanpa menyebut company-nya itu sebenarnya pancingan aja gitu. Jadi pancingan untuk mendrive semua insan di organisasi itu terlibat di dalam proses transformasi itu. Tetapi habis itu, yang difokuskan memang prosesnya gitu. Dan mohon maaf kalau misalnya tadi Weng juga nyebut bahwa di dalam BUMN atau even government institution gitu ya, kadang-kadang kan resultnya nggak mesti harus dilihat dari financial impact. Nah ini yang kadang-kadang orang lupa gitu. Dan ya sebagai konsultan saya juga mengalami bahwa di organisasi itu kadang-kadang hanya melihat financial impact-nya. Nah ini yang menurut saya teman-teman semua yang di organisasi, baik itu private maupun public sector gitu ya, itu harus dibalance antara financial maupun non-financial result gitu. Nah, untuk mengkonsistenkan proses sehingga mendapatkan result gitu, ini mungkin juga menjawab pertanyaannya Nasir tadi gitu, bahwa tadi Bu Filia sempat nyebut every organization yang akan melakukan transformasi pasti perlu tagline gitu. Ya, tagline. Dan pernah di organisasi yang saya terlibat gitu kan, kita ngambil taglinenya, bangunnya raksasa tidur gitu ya. Nah ini yang tidurnya sudah hampir bertahun-tahun gitu. Valiumnya kuat. Apa? Valiumnya kuat. Valiumnya kuat. Nah ini yang teman-teman perlu dipahami lah gitu. Dan untuk menjawab pertanyaan Nasir tadi, memang tidak susah-susah amat gitu. Kembalikan aja kepada yang tadi di-share oleh Bu Filia gitu, mengenai influence model gitu. Dan itu sangat-sangat powerful gitu ya. Terutama memang kalau transformasi itu tidak ada role model, itu ya akan nggak akan jalan gitu. Dan role model itu nggak mesti harus di level yang top level gitu ya. di masing-masing kita yang anak-anak muda, yang kata Rene itu, apa namanya? Remah-remah momogi. Remah-remah momogi atau kacung kampret gitu ya. Itu juga menjadi influence model gitu. Nah ini yang menurut saya, ya apa, role model gitu ya. Ini yang menurut saya perlu dicermati. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah transformasi itu banyak gagal. Itu biasanya kalau kita ini nggak ada sense of urgency. Nah kadang-kadang sense of urgency itu, bukan kadang-kadang, seringkali sense of urgency itu biasanya datangnya dari external factor. karena internal factor kadang-kadang nggak sadar gitu. Nah ini yang teman-teman muda ini, tolong dilihat external factor apa yang kira-kira bisa membuat organisasi kita itu harus bertransform. Nah yang terakhir itu, terutama untuk kalangan BUMN, BUMD gitu ya. Ini pesan khusus untuk wing. Tunjuk aja Pak, tunjuk lagi. Betul ya Pak. Memang harus ditunjuk. Ada manail juga di sini. Dia juga baru gabung. Udah mulai frustasi. Gagalan transformasi itu kalau kita orientasinya soft thinking gitu. Jadi nggak ada niatan untuk creating legacy. Itu nggak akan berhasil lah. Itu udah pasti. Dan yang tadi sebutkan Republik Pilihan, 70 persen yang fail itu kebanyakan begitu. Nggak menganggap itu ada urgensinya, kemudian ya soft thinking gitu. Kadang-kadang memang risetnya nggak diperoleh pada masa kita gitu. Nah itulah yang perlu ditemati. Nah yang terakhir yang ingin saya sampaikan ke teman-teman juga, Bu Pilihan ini mungkin menjadi suatu inspirasi juga secara personal gitu ya. Beliau ini kan udah managing partner dulu ya. Managing partner McKinsey gitu. Dan kalau McKinsey itu mungkin dengan beberapa konsultan yang lain mungkin sama kali ya. Sebagai global partner itu, ya nggak main-main lah artinya gitu. Tapi beliau ini masih menyempatkan waktu gitu ya. Dalam extra mile-nya bagaimana mendevelop people khususnya di Indonesia dan young leaders di Indonesia gitu. Dan kebetulan pada saat ini saya sama beliau ini, sama Rene juga sih sebetulnya, cuman dia nggak mau ngomong aja. Lagi mengeran program yang tri-sector leadership bootcamp gitu ya. Nah ini juga, ya bayangkan gitu, se-sibuknya Bu Pilihan aja masih mau menyempatkan waktu untuk bagaimana creating legacy untuk leaders-leaders kita di tahun 2045 gitu. Dan ini mudah-mudahan menjadi inspirasi buat teman-teman semua yang khususnya yang para kaum muda gitu. Itu mungkin Rene yang ingin saya sampaikan. Chief Grey Hair, thank you so much. You have a new name. Kita populerkan Pak Dwi jadi Chief Grey Hair. And I think it's always... Grey hair itu bukan tua, tapi wisdom. Iya betul, betul. Font-nya biasanya besar-besar. Kalau di gadget-nya itu font-nya minimum 18 sampai 22 gitu ya. Lebih baik punya grey hair daripada nggak punya hair gitu. Makasih ya, Weng. Makasih ya. Ini udah tumbuh loh. Oke. Pak Dwi, thank you so much. Always appreciate you inside. Bu Pilihan, ini udah mendekati penggalian akhir acara. Thank you so much for your time. Tapi kalau bahasa Indonesia nasehat itu berasal dari kata bahasa Arab yang artinya nasehat yang tawasau gimana akar itu saling menyatu. Jadi udah nggak ada bedanya antara saya memberikan kepada saya sendiri dan orang lain. And I think what you have given us so far, there is no vested interest on your part. And we can feel that. We appreciate that very much. But please, in the final minutes of this conversation, what would you say to, especially to the young people here, and the young people at heart, yang menolak tua tentunya juga boleh gitu. Anything that, anything perhaps call to action or invitation or anything that you can share with us, please do. Silahkan Bu. Ya, mungkin saya, eventually saya share satu quote yang saya sering share kalau ngomong. Karena for me, it speaks a lot to heart. Jadi, saya merasa kita ini orang-orang yang diberkati ya. Kita hidup di negara yang, kalau dilihat ekonominya tuh relatif stabil. Sebelum pandemi tuh 10 tahun, growth-nya like 4-5%. Memang, of course, we want more, tapi stabil. We have government that hopefully heading into a more stable situation, gitu ya. Resources yang banyak, orang yang banyak, gitu ya. People are jealous, you know, the next growth opportunity is in this country, gitu. Banyak banget yang lihat ke sini. Semua yang di startup tuh kalau cari investment pasti ada, gitu. We do know there are a lot of challenges juga, ya. Jadi, COVID ini, part of it is also a moment of self-realization, gitu. Bahwa ada banyak PR yang kita harus kerjain, kita belum kerjain. Jadi, segala macam yang terkait dengan healthcare reform. Mulai dari yang ditatakan negara sampai ditatakan individu. Karena kita juga diingetin buat take care of our own health juga, gitu ya. COVID also open up sama opportunities. Ternyata, people can be more digital than the way they think. Karena nggak ada COVID, mungkin kita nggak ngomong begini ya. By the way, it's an opportunity for learning. Jadi, we live in the land with a lot of potential, a lot of opportunity. Jadi, of course, a lot of challenges. Kalau kita ngobrol, kita lihat di luar itu, ya banyaklah logistik, apa, infrastructure, apa, segala macam yang habis-habis sangat banyak, gitu kan. But, you know, I believe we can be the country we want to be with whatever that 7% growth opportunity, you know, sustainability, all the things yang kita intikan, gitu kan. If all the leaders adopt the mindset that it is always better to live a candle than to increase the darkness, gitu aja. Jadi, kalau kita punya stimulus yang membuat kita pengen marah-marah, gitu ya, push the pause button, go into the balcony, think about how you light a candle, and not curse the darkness, gitu aja yang pinteri saya. Wow, powerful banget. Jangan menyumpah kegelapan, tapi nyalain aja lilinnya. Ya, ke sampluk-sampluk nggak apa-apa lah sambil cari lilin di mana terus dinyalakan. That's powerful indeed. Thank you so much, Bu Filya, for your time. And we cherish this opportunity to not only share a Zoom room with you, tapi juga share your hope for a better Indonesia, insya Allah. Dan kami punya kebiasaan, apa, sebagai menggunakan kata yang tadi Bu Filya pilih, believe, untuk mendoakan tamu-tamu utama kami, which is in this time with you. Karena orang persaudaraan itu terjadi bukan karena saling berasal dari kandungan yang sama, tapi karena saling mendoakan dengan tulus. Doa kami agar Bu Filya diberi usia yang panjang, usia yang penuh dengan keberkahan, yang senantiasa dibimbing oleh Allah, senantiasa dituntun untuk menuju jalan yang baik dan benar. Dan thank you so much for your time. I'm so sorry for taking so much of your time di malam seperti ini. I know you're very busy. Appreciate that very much. May Allah reward you for all your effort and time. Take care, Bu Filya. Amin. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih kesempatannya.